Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu dengan saya Muhammad Wali dalam video kali ini kita akan membahas tentang masalah berburu ini video yang akan kita buat nanti bukan bersifat kekerasan, akan tetapi karena ini hama yang kita buru disini ataupun monyet-monyet yang kita buru disini karena sudah menjadi penyakit bagi warga jadi bisa kita lihat nanti pisang-pisang warga itu, pohon kelapa sawit, apa saja sudah dimakan oleh kera-kera ini jadi tadi sambil kami berburu kera yaitu ada kera hitam ada kera monyet putih jadi saat kami menembak satu monyet dia terkejut padahal dia tidak terkena peluru cuma kami terkejutkan saja tetapi dia menjatuhkan anaknya dan ini anaknya kera emas ini anaknya kera emas yang begitu keren nanti akan kita kembalikan kepada ibunya ini ini kita lagi nunggu ibunya mengambil anaknya ini jadi kami berburu akan tetapi kalau ketemu yang seperti ini juga tidak kami ambil kami kembalikan kepada induknya yang kami buru itu yang terlalu terganggu saja yang misalnya seperti tupai seperti monyet yang lagi makan apa namanya pisang kelapa dan lain-lainnya sedangkan anak-anaknya yang masih kecil seperti ini kalau ada ibunya kalau ada induknya akan kita serahkan kembali dan ini kalau di video-video orang lain dibilang ini monyet emas kera emas ya tapi ini bukan kera emas ini apa namanya ini apa namanya disini kera hitam cuma karena masih kecil jadi disebut dengan kera emas seperti itu tapi itu saja tunggu video-video selanjutnya itu tentang masalah berburu saya Muhammad Wali Al-Khalidi juga punya channel yaitu Tahsinul Quran tapi hobinya berburu walaupun mengajar Al-Quran tapi punya hobi berburu tapi berburu menjaga sesuai hukum-hukum yang bisa kita buru ataupun tidak karena disini sambil mengajar juga bertani jadi kalau terganggu ya kami buru kalau tidak ya tidak kami buru itu saja ini anak kera mau kita lepaskan kita kasih ke ibunya nanti Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sahabat pecinta alam pecinta binatang ini ada satu monyet kita temukan yaitu monyet kera emas kalau mereka bilang padahal ini bukan kera emas ya tapi anak kera hitam yang masih kecil tapi dia itu warnanya seperti warna emas masih kuning seperti ini ya cantik banget loh cantik banget kita temu tadi jadi kita berburu depai tapi ibunya ini terkejut ini ini kera Masya Allah ganteng banget kita tunggu ibunya ya dia lagi menunggu ibunya ini kita tadi lagi berburu jadi terlihat itu coba pegang ini anak kera ini anak kera kera emas yang begitu keren ini dia ini 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 itu ibunya udah menjawab itu bentar nunggu ya nunggu ibunya dulu nunggu ibunya dulu ya nunggu ibunya dulu ya tunggu ibunya dulu jangan nangis oke ini jangan nangis kita nunggu aja disitu nanti lagi dijemput oke 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 kera emas sini dulu dipanggil kera emas langsung lihat dia langsung nengok rupanya jangan nangis jangan nangis nanti lagi ibu datang tunggu dulu tuh ibunya udah menjawab tuh ini ambil anaknya ini tuh kami tinggalin dulu ya oke bosku yuk pulang kita tinggalin tunggu ibunya nanti lagi diambil ya dijemput ibunya oke kami pulang dulu dia nangis kalau kita tinggalin bro dia nangis padahal kita lepasin demi menjaga ya kita sayang juga sama binatang tapi kalau sudah terganggu baru kita buru ya jangan nangis nah ini kita apa namanya kita buru yang jantan-jantan aja karena terlalu mengganggu loh nah ini lihat kita lihat pohon pinang gak ada yang berbuah satu pun tuh habis semua sama mereka semua pohon pinang kelapa itu gak ada buahnya tuh lihat kelapanya tuh kita lihat gak ada buah satu pun habis semua sama kerak jadi itu sebabnya kita buru kerak-kerak yang berdina yang terlalu terganggu tapi kalau yang seperti ini kan kita dapat anaknya kita kembalikan ke ibunya nanti kalau sudah besar kalau sudah mengganggu barulah kita buru juga ya ini video-video disini semoga menjadi hiburan tapi jangan berpikir ini adalah satu kekerasan karena kita juga berniat semua itu untuk menjaga tanaman ya ini kalau anak-anak yang kecil seperti ini kita lepaskan lagi tapi itu saja kami akhiri dengan Wallahul Muafiq Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh